Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita segala kenikmatan karunia terutama karunia sehat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia tingkat Kota Tangerang tahun 2023 Sobat sehat Kota Tangerang yang saya sayangi Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2023 mengangkat tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa Tema ini menggambarkan bahwa dengan kerjasama multi pihak Indonesia dan tentunya juga Kota Tangerang dapat mencapai eliminasi TBC Menurut World Health Organization dalam Global TB Report tahun 2022 sebanyak 10,6 juta orang terdiagnosis TBC pada tahun 2021 Dari 10,6 juta kasus tersebut baru 6,4 juta atau 60,3 persen orang yang telah dilaporkan dan menjalani pengobatan dan 4,2 juta atau 39,7 persen orang lainnya belum ditemukan didiagnosis ataupun dilaporkan Masih dari data tersebut 6 juta kasus diantaranya merupakan pria dewasa 3,4 juta kasus merupakan wanita dewasa dan 12 juta kasus adalah anak-anak TBC ini tentunya merupakan masalah global melihat cukup besarnya angka kasus Indonesia sendiri yang saat ini berada di posisi kedua jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India Posisi ini naik satu tingkat dari tahun sebelumnya dan tentunya ini bukan kabar baik Kota Tangeran sendiri melaporkan 9,305 kasus TBC pada tahun 2022 4,039 kasus pria dewasa 3,161 kasus wanita dewasa dan 2,105 kasus anak Adapun kasus TBC dengan HIV kita temukan sebanyak 155 kasus 1,039 kasus TBC dengan DM dengan angka kesembuhan untuk semua pasien TBC yang diobati adalah 93% Sobat Sehat Kota Tangerang yang saya sayangi mengakhiri epidemi TBC menjadi salah satu target penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai bersama dengan tujuan-tujuan lainnya oleh Indonesia, oleh kita bersama Mengeliminasi TBC sangat penting karena TBC merupakan penyakit menular arus globalisasi transportasi dan migrasi penduduk antar negara membuat TBC menjadi ancaman serius Yang kedua, pengobatan TBC tidak mudah dan tidak sebentar Yang ketiga, TBC yang tidak ditangani hingga tuntas bisa menyebabkan resistensi obat Dan yang keempat, TBC menular dengan mudah yakni melalui udara yang berpotensi menyebar di lingkungan keluarga tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya Penyakit TBC tentunya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Menjangkau setiap orang dengan TBC dan memastikan setiap pasien diobati sampai sembuh membutuhkan pendekatan yang melampaui sektor kesehatan Sebagai salah satu upaya mewujudkan cakupan kesehatan semesta Keberhasilan eliminasi TBC ditentukan pada kontribusi dan kolaborasi lintas sektor oleh multi pihak dan seluruh lapisan masyarakat secara berkesenambungan Setiap sektor mempunyai peran penting dan semua perlu mengambil bagian untuk mensukseskan target eliminasi TBC sebelum tahun 2030 Sobat sehat kota Tangerang yang saya sayangi Hari TBC Sudinia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret menjadi momen yang tepat untuk masing-masing kita menunjukkan komitmen dan kontribusi dalam penanggulangan TBC ini Tanggal ini ditetapkan oleh WHO dengan merujuk pertama kali Robert Koch menemukan bakteri TBC, Mycobacterium tuberculosis Peringatan HTBS adalah kesempatan untuk meningkatkan kampanye dengan menyebar luaskan informasi terkait TBC serta mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengendalian TBC Selaras dengan tema hari ulang tahun kota Tangerang berkolaborasi membangun kota maka mari kita berpegangan tangan saling berkolaborasi dan bersinergi menuju tujuan bersama bagi kota kita yaitu eliminasi TBC Sobat sehat kota Tangerang yang saya sayangi berbagai upaya telah dilakukan kota Tangerang untuk menurunkan beban kasus TBC yang mengacu kepada strategi nasional penanggulangan TBC yaitu satu penguatan kepemimpinan program berbasis kabupaten kota di mana komitmen kota Tangerang dalam bekerjasama menanggulangin TBC dianugrahi penghargaan oleh Kemen KSRI pada tahun 2022 dengan predikat kinerja baik atas kerjasama multisektor dalam rangka percepatan eliminasi TBC berbagai perangkat daerah non-kesehatan terus memberikan upaya terbaiknya dalam mendukung penanggulangan TBC baik itu Dinas Pendidikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Penarga Kerjaan Dinas Sosial Dinas Kominfo dan Informatika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bahkan tidak hanya sektor pemerintahan tetapi non-pemerintahan seperti organisasi profesi asosiasi fasilitas kesehatan dan mitra lainnya telah bersinergi secara harmoni dalam percepatan eliminasi TBC di kota Tangerang yang kedua peningkatan akses layanan TBC yang bermurtu dan berpihak pada pasien melalui penyediaan 15 laboratorium berujukan tes cepat molekular 34 rumah sakit dan 37 puskesmas yang menerapkan strategi DOCS 37 klinik swasta terstandar layanan TBC 1 rumah sakit berujukan layanan TBC resistan obat dengan 13 puskesmas satelitnya integrasi program di layanan seperti TBC-DM TBC Stunting TBC-HIV yang ketiga yang ketiga intensifikasi upaya kesehatan melalui penemuan kasus pengobatan dan pemberian terapi pencegahan pemberian terapi pencegahan tentunya penuh tantangan tetapi pemberian obat pencegahan ini penting untuk memutus rantai penularan dan mencegah timbulnya kasus TBC baru serta tentunya menjaga orang yang sehat agar tetap sehat yang keempat pemanfaatan hasil riset dan teknologi melalui penggunaan aplikasi digital health dalam screening dan investigasi kontak oleh kader asmara TBC telah terbukti mendukung pencapaian maksimal standar pelayanan minimal TBC Kota Tangra yang kelima peningkatan peran serta masyarakat melalui pembentukan kader asmara TBC dengan pendanaan bersama APBN atau BOK Kesehatan APBD Kota Tangerang dan STPI Penabulu serta pemberdayaan guru, tenaga pendidik, dan peserta didik melalui inovasi Ransel TBC di sekolah Kenam, penguatan manajemen program melalui pendanaan dari berbagai sumber bahkan didukung pendanaan filantropi dari yayasan dan unit pengelola Jakarta sobat sehat Kota Tangra yang saya sayangi ibarat bersepeda agar seimbang tentu saja kita harus terus mengayu tugas kita belum selesai kita berdiri pada posisi kita masing-masing melakukan upaya terbaik sambil menyerupkan ayo bersama akhiri TBC Kota Tangra bisa demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya